bahwa ilmu tentang asluddin atau usuluddin apa ilmu usuluddin? ilmu tawheed sebagaimana yang telah kita jelaskan bahwa ilmu tawheed disebut juga dengan ilmu usuluddin disebut juga dengan ilmu al-akidah disebut juga dengan ilmu al-galam ini adalah nama-nama lain dari ilmu tawheed diantaranya adalah ilmu usuluddin usuluddin, usul itu jama' dari asul artinya adalah dasar agama ilmu yang menjadikan dasar dari agama yang dia menjadi fondasi-fondasi atau kaidah-kaidah di dalam agama karena memang ilmu tawheed itu menjadi asas Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah 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 diri majlis ilmu semoga Allah subhanahu wa ta'ala menerima kita menerima amal sholah yang kita lakukan dan mengampuni dosa-dosa kita semuanya dan membebaskan kita dari api neraka pada hari ini amin ya rabbal alamin sholawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Akum, Nabi Muhammad s.a.w para sahabatnya, keluarganya serta seluruh umat Islam yang mengikuti beliau ila yaumil qiyamah hadirin, rahimakumullah mari kita baca nazam berikutnya qalal muallifu rahimahallahu ta'ala waba'adu fal ilmu bi asli dhini muhatamun yahtaju lid tabiyini lakin minat tatwili kallatil himam fasara fihi ilikhtisaru multazam waba'adu laneng dalem sa'usai macabas malah hamdalah lanshalawat fal ilmu mongka utawi ilmu mongka uta'ilmu bi asli dhini kelawan dasari akumo iku muhatamun dan wajibakan yahtaju butuh apa al-ilmu bi asli dhini lid tabiyini mareng penjelasan lakin minat tatwili lakin tetap ini sebab tatwil dhawa'aken dhawa'aken rincian kalat mongka kalat dati dati turun atau dati apa titik apa al-himamu pira-pira himmah pira-pira semangat yang dalam mempelajari ilmu tawhid fasara mongka dati iku fihi yang dalam ilmu tawhid al-iqtisaru al-iqtisaru apa al-iqtisaru ngeringkas muletazam ay muletazaman iku muletazaman dati pasti atau mesti atau kuduh dilakani hadirin hadirat kaum muslimin muslimat pemirsa rahimakumullah setelah al-muallif al-shaykh ibrahim al-laqani beliau memulai kitabnya karangan kitabnya dengan membaca basmala hamdala kemudian solawat setelah itu beliau menjelaskan tentang pentingnya ilmu tawhid dan ini sudah sejarah panjang lebar kita bahas dalam pertemuan pertama hari ini diulang kembali yaitu bahwa beliau mengatakan fal ilmu bi aslid dini muhat tamun yahtaju lid tabiyini bahwa ilmu tentang aslud din atau usulud din apa ilmu usulud din ilmu tawhid sebagaimana yang telah kita jelaskan bahwa ilmu tawhid disebut juga dengan ilmu usul din disebut juga dengan ilmu al-akidah disebut juga dengan ilmu al-galam ini adalah nama-nama lain dari ilmu tawhid diantaranya adalah ilmu usul din usul din usul itu jama' dari asul artinya adalah dasar agama ilmu yang menjadikan dasar dari agama yang dia menjadi fondasi-fondasi atau kaedah-kaedah di dalam agama karena memang ilmu tawhid itu menjadi asas menjadi landasan menjadi fondasi dari ilmu-ilmu yang lainnya juga menjadi fondasi dari amal ibadah yang kita lakukan seperti yang kita telah jelaskan bahwa amal soleh yang dilakukan oleh seseorang itu tidak akan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala setelah dia beriman dengan iman yang benar berdasarkan akidah ahli sunnah wal jamaah dan itu untuk mendapatkan iman kepada Allah dan rasulnya yang benar maka seseorang harus belajar ilmu tawhid dia harus belajar ilmu tawhid baru dia mengenal Allah dengan benar sehingga imannya menjadi benar sehingga dia bisa mengenal rasulullah dengan benar sehingga imannya kepada rasul itu juga benar hadirin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala maka dia menjadi asluddin ilmu tawhid yang berbicara yang berbicara tentang al-imanu billahi warasulih al-ilmu billahi warasulih itu menjadi ilmu tentang dasar agama karena mempelajari tentang tawhid ilmu tawhid itu sendiri dia harus dipelajari sebelum mempelajari ilmu-ilmu yang lain karena dia menjadi dasar dia menjadi fondasi sebelum seseorang mempelajari ilmu-ilmu agama yang lain seperti ilmu bahasa arab nahwu saraf kemudian usul fiqih ilmu hadis ilmu al-quran dan sebagainya sebelum mempelajari ilmu-ilmu itu maka seseorang harus sudah mempelajari ilmu tawhid harus dia mengedepankan ilmu tawhid dari yang lainnya dan dia harus memahaminya dengan pemahaman yang benar terhadap ilmu tersebut agar tidak menyimpang karena ini adalah apa landasannya ini adalah fondasinya kalau dia kuat fondasinya maka ketika dia mempelajari ilmu-ilmu yang lain maka tidak dikhawatirkan dia akan menyimpang dari ketentuan akidah islaminya karena pada hari ini banyak sekali orang-orang yang mereka tidak memahami ilmu tentang usul lintin ini ilmu dasar agama ini banyak yang tidak memahaminya dikatakan bahwa mereka itu sudah menguasai ilmu-ilmu yang lainnya tetapi mereka ternyata sangat nol dalam bidang akidah ilmu-tawahid mereka dikatakan sebagai orang yang pakar dalam tafsir misalnya tetapi ternyata dalam bidang akidah nol terbukti dengan ucapan-ucapannya atau tulisan-tulisannya yang banyak bertentangan dengan dasar agama yaitu tawhid banyak orang yang kemudian disebut oleh orang sebagai ahli hadis meskipun dia sebenarnya tidak tidak semestinya disebut seperti itu pada masa sekarang ini sudah banyak bergeser istilah-istilah yang dulu dipakai oleh para ulama itu sudah bergeser pada masa sekarang digunakan secara secara asal-asalan demi untuk memperoleh sebuah nama yang tinggi dan mulia kalau dahulu orang disebut sebagai seorang mufasir ahli tafsir maka dia harus menguasai banyak ilmu ada syurut al-mufasirin syarat-syarat seorang mufasir yang harus dikuasai dia harus mutlak menguasai bahasa arab nahu saraf balagah dan ilmu-ilmu yang lainnya yang berkaitan dengan bahasa arab dia harus tahu tentang asbab nuzul dia harus tahu hadis dia harus tahu asbab al-wurud dia harus tahu an-nasikh wal-mansuh dia harus tahu al-am wal-khaz dia harus tahu al-mutlaq wal-muqayyad dia harus menguasai berbagai macam ilmu yang jumlahnya tidak sedikit baru kemudian seseorang disebut sebagai seorang mufasir tetapi pada hari ini menyebut seseorang menjadi mufasir itu mudah menjadi dipermudah atau dientengkan atau dibuat-buat bergeser dari yang seharusnya pokoknya sekedar seseorang kuliah S1 nya jurusan tafsir S2 nya jurusan tafsir S3 nya jurusan tafsir maka orang menyebut ini adalah bakar tafsir ahli di bidang tafsir padahal dia tidak menguasai apa ilmu-ilmu pendukung untuk disebut sebagai seorang mufasir akhirnya apa akhirnya dia menafsirkan sebagian ayat-ayat Al-Quran menyimpang dari akidah Islamia terjadi yang seperti itu ketika dia ketemu ayat Ar-Rahman wa'alal ar-sistawa misalnya kemudian dia memaknainya Allah bersemayam di atas Arash padahal itu bertentangan dengan akidah Islamia yang sudah dipelajari oleh anak ibtidaiyah anak ibtidaiyah anak MI sudah mempelajari bahwa sifat wajib bagi Allah salah satunya adalah mukhalafatul lil-hawadithi bahwa Allah itu tidak serupa dengan makhluk bertempat adalah sifat makhluk maka gak mungkin Allah kemudian dikatakan bertempat di atas Arash salah satu sifat wajib bagi Allah adalah tidak butuh kepada makhluknya kalau dikatakan Allah bersemayam di atas Arash artinya Allah membutuhkan kepada Arash maka itu adalah sifat makhluk membutuhkan kepada selainnya Allah tidak disifati dengan sifat itu salah satu sifat Allah subhanahu wa ta'ala adalah Al-Qidam artinya Allah itu adanya tanpa permulaan dan tidak berubah-ubah mengatakan bahwa Allah bersemayam di atas Arash itu sama halnya dia mengatakan Allah itu berubah karena Arash dahulu itu gak ada sebelum diciptakan maka Allah ada tanpa Arash sebelum adanya Arash maka seseorang yang mengatakan bahwa Allah itu bertempat di atas Arash berarti dia meyakini Allah itu dulu ada tanpa Arash kemudian menjadi berubah berada pada Arash banyak sekali menyalai apa namanya menyalai usul iddin menyalai apa namanya ilmu tawheed yang dipelajari bahkan itu dipelajari di tingkat ibtidaiyah tetapi mereka kemudian dengan enteknya menyebut dirinya sebagai seorang mufasir tetapi dia tidak paham ilmu akidah dia tidak paham ilmu tawheed yang seharusnya sudah dikuasai sejak dia masih anak-anak sebelum dia balik ini adalah fenomena yang betul-betul terjadi sebagian orang disebut sebagai ahlul hadis pakar di bidang hadis kalau bicara hadis inilah pakarnya orangnya tetapi tidak sesuai dengan koedah yang disebutkan oleh para ulama bahwa seseorang disebut sebagai muhadis maka dia harus hafal ratusan ribu hadis matnan wasana dan matan dan sanatnya seperti itu baru seseorang disebut sebagai muhadis apalagi kemudian disebut sebagai al-hafid untuk bisa menentukan menilai sebuah hadis itu sahih hasan atau ta'if begitu sangat berat untuk seseorang meraih pangkat atau meraih julukan sebagai seorang al-muhadis tapi pada masa sekarang ini itu menjadi julukan itu diobral oleh sebagian orang pokoknya orang S1-nya kuliahnya hadis S2-nya juga hadis lagi S3-nya juga hadis lagi maka dia langsung disebut pakar hadis pakar hadis padahal dia gak hafal satu hadis beserta sanatnya hadis arba'in nawawiyah saja gak hafal apalagi yang lainnya dengan sanatnya gak hafal bagaimana dia disebut sebagai muhadis atau al-hafid sampai kemudian berani mengatakan hadis ini sahih hadis ini da'if hadis ini hasan sesuai dengan pendapatnya sendiri hanya berbekal maktabah shamilah hanya berbekal apa namanya google kemudian dia berani untuk menilai sebuah hadis sahih ataupun da'if sehingga banyak diantara mereka kemudian yang berani untuk mensahihkan hadis-hadis yang da'if atau sebaliknya mendo'ifkan hadis-hadis yang sahih mengikuti hawa nafsunya mengikuti kemauan diri dia sendiri selera dia mana yang sesuai dengan akidah dia apa ajaran yang dia inginkan maka dia bilang hadisnya sahih hadis-hadis yang gak sesuai dengan apa yang dia inginkan maka dia mengatakan hadisnya adalah da'if dan seterusnya bahkan dalam bidang akidah sebagian hadis-hadis rasulullah ada yang mutashabihat ada yang mutashabihat yang pemahamannya harus diselaraskan dengan hadis-hadis yang muhkamat ataupun ayat-ayat yang muhkamat yang kemudian sudah di apa namanya sudah dijelaskan oleh para ulama dalam kitab-kitab tauhid karena ilmu tauhid itu dibangun di atas dalil-dalil yang sudah yang muhkamat bukan dibangun di atas dalil yang mutashabihat tetapi yang muhkamat yang kotayat yang baik itu secara apa namanya nas secara nakli maupun secara akli hadirin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala sehingga ketika dia ketemu hadis yang mengatakan yanzilu rabbuna kemudian dia mengatakan oh Allah itu turun dari arash setiap malam seperti malam terakhir turun betul-betul secara fisik dari arash ke langit dunia itu kenapa kok sampai dia mengatakan seperti itu mengambil makna zahir dari sebuah hadis karena dia tidak paham ilmu tauhid karena dia tidak paham ilmu tauhid dan seterusnya banyak orang di ahli di bidang bahasa arab kalau ngomong bahasa arab sudah ngewes kalau baca kitab sudah lancar gak ada kesalahan kesalahan yang berarti tetapi ternyata dia gak paham ilmu tauhid sehingga dia banyak apa namanya mengucapkan kata-kata yang seharusnya dia tidak ucapkan banyak dia mencacimaki Allah subhanahu wa ta'ala tetapi dia tidak merasa bahwa dia telah mencacimaki Allah banyak mereka kemudian menghina nabi menghina para nabi dengan sebab kebodohan mereka terhadap ilmu tauhid ilmu usul iddin karena itulah bisa kita boleh silahkan kita menekuni ilmu tafsir ilmu al-quran ilmu hadis ilmu bahasa arab ilmu nahwu ilmu saraf silahkan kita menekuninya apa namanya memperdalam belajar tentang ilmu-ilmu itu tetapi ingat harus kita memulainya dengan menguasai ilmu tauhid itu yang pertama harus dikuasai dulu ilmu tauhid matem ilmu tauhidnya paham sifat wajib bagi Allah sifat mustahil bagi Allah sifat jaiz bagi Allah dia sudah paham betul sudah tahu sifat wajib bagi para nabi sifat mustahil bagi para nabi sifat jaiz bagi para nabi hafal paham betul maka silahkan kemudian mempelajari kitab-kitab yang lainnya atau mempelajari disiplin ilmu yang lainnya insyaallah dia akan selamat tidak akan tersesat pemahamannya tetapi tetapi jika tidak dilandasi dengan ilmu tauhid seseorang belajar disiplin disiplin ilmu tersebut tanpa diawali dengan ilmu tauhid terkadang melenceng dia ahli di bidang fiqih tetapi apa nol dalam bidang tauhid dia ahli di bidang sejarah islam tetapi dia nol dalam bidang tauhid padahal tauhid adalah usulid din adalah dasar agama yang menjadi landasan kalau kalau misalnya landasannya itu rusak kalau fondasinya itu hancur maka tidak ada gunanya bangunan di atasnya sebanyak apapun Al-Quran yang dia hafal sebanyak apapun hadis yang dia hafal sebanyak apapun permasalahan permasalahan fiqih yang dia kuasai sebanyak apapun mufraudat atau penguasaan bahasa Arab yang ada pada dirinya jika dasarnya fondasinya rapuh apalagi rusak maka semuanya menjadi tidak berguna menjadi tidak bermanfaat bagi dia keahliannya di bidang bidang disiplin ilmu tersebut itu menjadi tidak ada gunanya sama sekali seperti ibaratnya adalah rumah kalau misalnya fondasinya itu rusak ya akan roboh seluruhnya tidak menjadi bangunan yang bisa dihuni oleh seseorang hadirin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala ini adalah sesuatu hal yang fenomena yang terjadi betul-betul fakta yang terjadi di masyarakat bahwa banyak orang yang belum mengetahui ilmu tawheed padahal ilmu tawheed adalah ilmu yang paling utama dan yang pertama kali harus dipelajari kemarin sudah kita sebutkan perkataan al-imam abul hassan al-ash'ari beliau mengatakan awwal ma yajibu ala al-abdi al-ilmu billahi wa rasulihi wa dinihi kewajiban pertama bagi seorang hamba adalah mengenal Allah rasulnya dan agamanya ini pertama kali yang wajib dipelajari oleh seorang hamba orang tua harus telah mengajarkan ilmu ini kepada anaknya ketika anaknya berumur 7 tahun dan sudah mumais sudah mengajarkannya itu karena pentingnya dan utamanya ilmu tawheed ini sekarang banyak orang tidak tahu ketika dia tidak tahu makna sifat qiyamuhu binafsihi sifat qidam sifat baka banyak yang tidak tahu kalau tidak percaya coba dites bukan dites kemudian coba ditanya saja dari dari yang kita apa namanya kita perhatikan banyak yang tidak paham misalnya sifat qiyamuhu maknanya qiyamuhu banyak yang tidak tahu banyak yang tidak tahu kalau ingin bukti silahkan ditanyakan kepada misalnya kepada 20 orang berapa yang bisa menjawab hanya makna qiyamuhu atau tanya saja apa buktinya kalau Allah itu ada tanya 20 orang berapa yang bisa menjawab mengatakan bahwa bahwa apa namanya dia bisa menjawab tentang bukti adanya Allah bahwa bukti adanya Allah adalah adanya alam semesta ini tetapi jika mereka kita tanya apakah kamu hafal sifat wajib bagi Allah banyak yang hafal dan seterusnya dia hafal tetapi ketika ditanya apa sih maknanya apa sih maknanya sifat kudrah bagi Allah apa maknanya sifat irada coba 20 atau gak usah 20 10 orang saja ditanya atau 5 orang dari 5 orang itu berapa orang yang bisa tahu makna sifat irada hadirin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala mungkin kalau itu kita tanyakan kepada masyarakat awam kondisinya akan akan seperti seperti yang kita sampaikan dari sangat sedikit diantara mereka yang sudah memahami ilmu tawfid jangankan mereka yang kita yang dikatakan sebagai orang umum orang awam coba tanya orang yang katanya mereka itu ahli di bidang agama coba ditanyakan tentang sifat wajib bagi Allah mereka katanya ahli di bidang fikih atau ahli di bidang tafsir ahli di bidang hadis ahli di bidang Al-Quran coba ditanya apa maknanya sifat irodah banyak yang gak tahu banyak yang gak tahu banyak yang tidak tahu dan itu terbukti dengan ucapan-ucapan sebagian mereka yang melantur yang tidak sesuai dengan yang tidak menunjukkan bahwa mereka memahami tentang sifat-sifat wajib bagi Allah subhanahu yang wajib bagi kita itu adalah mengetahui dan meyakini makna sifat-sifat wajib bagi Allah ini bukan sekedar hafal saja bukan hanya sekedar hafal lafadnya wujud kita hanya hafal lafadnya saja tetapi yang wajib bagi kita ini setiap kita adalah mengetahui dan meyakini bahwasannya Allah itu ada adanya tidak seperti adanya makhluk adanya tanpa permulaan adanya tanpa berpenghabisan dia tidak serupa dengan makhluknya baik dari satu segi maupun semua segi bahwasannya Allah itu tidak butuh kepada makhluknya bahwa Allah itu maha kuasa dengan kekuasaannya Allah menciptakan makhluk dan meniadakan makhluk bahwa Allah subhanahu wa ta'ala maha mengetahui dengan ilmunya yang azali abadi dan seterusnya itu yang harus kita tahu dan kita yakini agar ketika kita berbicara ketika kita apa namanya berbicara dalam hal-hal hal-hal tertentu kemudian tidak menyalahi akidah islamiyah yang merupakan usulib din yang merupakan dasar dari agama karena itulah maka guru kita Shaykh Al-Harari Rahimahullahu ta'ala beliau fokus dalam tauhid ini beliau adalah muallimut tauhid beliau yang mengajarkan tauhid kembali umat islam beliau sangat menekankan pembelajaran tauhid beliau mengulang-ulang keyakinan bahwa Allah Allah ada tanpa tempat diulang-ulang setiap orang diajari Allah mujudun bila makan perkataan-perkataan ulama tentang hal itu kenapa diulang-ulang karena banyaknya orang yang gak tau banyak orang yang gak tau sampai kemudian orang yang sudah sudah melak apa namanya sudah kesana kemari sudah banyak berkecimpung dalam dalam agama ketika kita sampaikan Allah ada tanpa tempat banyak diantara mereka kok kayak baru dengar ya Allah ada tanpa tempat baru ini saya dengar kemana saja selama ini padahal dia sudah baca kitab berpuluh-puluh kitab tetapi terasa asing kata-kata Allah mujudun bila makan Allah ada tanpa tempat padahal itu ada dalam akidatul awam itu ada dalam syarah akidatul awam itu ada dalam kitab-kitab kecil sekalipun seperti tijan ad-darari dan sebagainya ada semuanya itu dalam kitab-kitab para ulama tetapi karena tidak dikaji dengan benar tidak dipahami dengan benar akhirnya sesuatu yang sesuatu yang semestinya sudah dimaklumi sudah diketahui menjadi seakan-akan terasa sebagai sesuatu yang sangat asing karena itulah maka Syekh Abdullah Al-Harari Rahimahullahu Ta'ala itu tidak bosan-bosan dan para muridnya juga tidak bosan-bosan untuk kemudian mengajarkan ilmu tawhid secara betul-betul secara serius agar umat Islam memahami ilmu tawhid ini sehingga kuat fondasinya ibadah yang dilakukannya bisa benar karena keimanannya benar dan kemudian apa namanya ilmu-ilmu yang dia miliki memiliki landasan yang kuat sehingga dia tidak mudah apa namanya menyimpang dalam hal pemahamannya terhadap ilmu-ilmu lain tidak menyimpang dari ilmu tawhid atau akidah ahli sunnah wal jamaah hadirin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wata'ala maka dikatakan bahwa mengetahui asluddin adalah muhatamun sesuatu yang diwajibkan diwajibkan disini dengan ada rincian ada rincian ada dua rincian para ulama mengatakan bahwa mempelajari ilmu tawhid yang jika yang dimaksud adalah ilmu dasar tawhid yaitu tentang al-ilmu billahi wal-ilmu bi-rasulillah maka hukumnya adalah fardu'ain wajib bagi setiap muslim untuk mengenal Allah dan mengenal rasulnya gak boleh tidak dan mengetahui dalil tentang sifat-sifat itu secara ijmali secara global atau dengan kata lain begini hukum dari mempelajari ilmu tawhid itu dirinci menjadi dua yang pertama hukumnya adalah fardu'ain yaitu ilmu tawhid yang disebut sebagai usulul akidah usulul akidah dasar akidah yaitu meliputi ma'rifatullahi wa ma'rifatu rasulihi mengenal Allah dan mengenal rasulnya ini hukumnya belajar ilmu tawhid yang bagian ini yaitu tentang ma'rifatullah wa ma'rifatu rasul dengan mengetahui sifat-sifat wajib sifat mustahil sifat ja'is bagi Allah dan para rasul ini adalah hukumnya fardu'ain bagi setiap muslim gak boleh ada seorang muslim siapapun itu apapun profesinya apapun pekerjaannya apapun jenis kelaminnya kecuali dia harus paham dia harus belajar dan paham ilmu ini yaitu usulul aqidah dengan disertai apa dalil secara global ijmali sementara yang kedua yaitu hukumnya fardu'qifayah yaitu bagian ilmu kalam atau ilmu tawhid yang sudah menjelaskan dalil-dalil secara tafsili secara rinci dari akidah-akidah islamiyah disertai dengan apa namanya disertai dengan hujah-hujah atau dalil-dalil untuk membantah kelompok-kelompok ahli bid'ah dalam akidah yang menyimpang dari ahli sunnah wal jamaah jadi dia mempelajari ilmu tawhid bukan hanya sebatas ma'rifatullah wa ma'rifat rasul dengan dalilnya yang ijmali tetapi dia juga mempelajarinya disertai dengan dalil yang tafsili dalil yang rinci disertai dengan dalil akli yang detil yang rinci yang tafsili maka yang ini hukumnya adalah fardu kifaya fardu kifaya artinya dalam setiap daerah itu harus ada orang yang belajar ilmu tawhid sampai pada taraf ini sampai pada taraf menguasai dalil-dalil nakli dan akli secara rinci dalam bidang ilmu tawhid atau ilmu aqidah kenapa seperti itu gunanya adalah untuk bisa agar ada seseorang yang bisa membantah subah-subah kelompok-kelompok yang menyimpang dari ahlus sunnah wal-syamaah kalau ada orang wahabi datang mempengaruhi masyarakat ada orang yang kemudian maju ke depan untuk menjelaskan kepada masyarakat bahwa orang ini orang yang sesat akidahnya sesat kesesatannya disini dan ini bertentangan dengan Al-Quran bertentangan dengan akal bertentangan dengan hadis dia bisa menjelaskannya ketika ada orang khizbut tahrir datang dengan paham qadariahnya maka orang ini bisa melindungi masyarakat dia bisa menjelaskan kepada masyarakat wahai masyarakat hati-hati dengan orang ini dia berakidah qadariah akidah dia mengatakan dia mengatakan begini dan begitu dan ini adalah akidah yang menyimpang dari ahlus sunnah wal-syamaah dalilnya ini Qurannya hadisnya ini dalil aklinya ini ada orang yang seperti itu yang bisa menjelaskan sehingga masyarakat itu bisa selamat yang seperti itu belajar ilmu tawkhid sampai pada tahap itu hukumnya adalah fardu kifaya tapi kalau sampai pada tahap mengenal Allah mengenal rasulnya dengan mengetahui sifat-sifatnya yang wajib mustahil dan ja'is dengan dalil ijmalinya maka itu hukumnya adalah fardu'ain karena ilmu tawkhid itu memang ada dua sisi itu ada ilmu tawkhid yang dalam batas ma'rifatullah ma'rifatul rasul dengan dalil ijmalih ada ilmu tawkhid yang sangat detail sangat rinci bahkan juga menyebutkan apa namanya firqoh-firqoh firqoh-firqoh yang pernah ada dalam islam ajaran-ajarannya dan bagaimana cara membantahnya itu juga ada ilmu tawkhid yang sampai pada taraf yang yang panjang lebar ada yang seperti itu nah yang kedua ini hukum menguasainya mempelajarinya adalah fardu' kifayah harus ada sebagian umat islam yang mempelajarinya untuk melindungi akidah umat islam hadirin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala yahta julid tabiyini ilmu ilmu tawkhid itu butuh penjelasan butuh kepada penjelasan karena banyak orang yang gak paham karena banyak orang yang apa orang yang gak paham terhadap ilmu tawkhid ini karena banyak orang gak paham maka butuh dipahamkan butuh dijelaskan ilmu tawkhid ini kepada masyarakat luas karena banyak tidak dipahami bahkan terkadang kita bicara tentang ilmu tawkhid yang paling dasar itu pun ada orang yang menilai bahwa kita terlalu dalam secara pribadi saya pernah berjelamah tentang ilmu tawkhid tentang Allah wujudun bila makan dalil-dalilnya secara nakli dan akli itu sesuatu yang sangat dasar sesuatu yang sangat dasar tidak mendalam sama sekali tidak mendalam tetapi setelah ceramah kemudian ada orang yang mendekat mengatakan pembahasannya tadi sangat dalam ya ustad bagaimana dalam ini akitatul awam ini dasar untuk anak ibtid iya tetapi orang tua menganggap itu sebagai ilmu yang mendalam sekali dari penjelasannya padahal itu mendasar sekali penjelasannya tetapi dibilang mendalam sesuatu yang mendasar dibilang mendalam itu menunjukkan apa menunjukkan sangat dangkalnya pemahaman sebagian orang terhadap ilmu tawheed ini makanya ilmu tawheed yahtaju ila tabiyin ilmu tawheed butuh untuk dijelaskan jangan dibaca saja karena karena ada juga sebagian sebagian lagi-lagi sebagian karena tidak semua kita tidak mengatakan semuanya sebagian guru-guru di madrasah bahkan di pondok pesantren itu kalau mengajarkan ilmu tawheed itu tidak dijelaskan ada yang seperti itu padahal ilmu tawheed itu ada di setiap kelas mulai dari ibtidaiyah itu sudah ada ilmu tawheed ilmu tawheed kelas 1 kelas 2 kelas 3 kelas 4 kelas 5 kelas 6 kelas 1 2 3 sanawiyah aliyah ada terus tawheed sampai kitab yang tertinggi sampai ke umul barohin dan sebagainya sudah dipelajari tapi begitu tamat semuanya tidak paham juga kenapa ternyata tidak dijelaskan sama gurunya dibaca saja khatam ganti kitab khatam dibaca khatam ganti kitab dibaca khatam ganti kitab baca khatam ganti kitab begitu khatam kitab yang besar yang paling kecil pun dia belum paham kitab yang paling kecil pun belum paham tidak dijelaskan kenapa tidak tidak dijelaskan alasannya katanya gak baik kalau belajar ilmu tauhid secara mendalam nanti bahaya katanya bagaimana bahaya? justru bahaya kalau tidak dipahami ilmu tauhid itu bahaya jika tidak dipahami bukan jika didalami bahaya justru kalau tidak dipahami ilmu tauhid itu akan membahayakan adanya seseorang yang mengklaim telah belajar ilmu tauhid kemudian dia tersesat itu akibat dari dia tidak paham seandainya dia paham maka justru dia gak akan tersesat dia akan mendapatkan dia akan mendapatkan kekuatan ilmu yang luar biasa hadirin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala maka harus dijelaskan kalau untuk apa para ulama menulis kitab-kitab tauhid kemudian dipelajari oleh para santri kalau tidak dijelaskan untuk apa? misalnya ngarang kitab seperti ini kitab jauharotu tauhid al-sheikh ibrahim al-laqani mengarang kitab jauharotu tauhid dalam ilmu al-aqidah dalam ilmu al-galam untuk apa ini? ya untuk dipelajari dipahami bukan untuk dibaca saja para ulama mengarang kitab nurud zalam syarah haqidatul awam menjelaskan menjelaskan kitab kitab tijan ad-darari fathul majid kifayatul awam kitab al-husun al-hamidiyah kitab as-sanusiyah kitab umul barohin itu ditulis itu untuk apa? ditulis itu untuk apa? untuk dipelajari untuk dipahami guru menjelaskannya biar bisa dipahami oleh santri oleh murid bukan untuk sekedar dibaca untuk khataman saja bukan dengan dalih jangan dalam-dalam kalau belajar ilmu tauhid nanti gila misalnya atau nanti stres gimana stres? ini ilmu yang diajarkan oleh para ulama yang ditulis oleh para ulama dengan berbagai tingkatannya tujuannya adalah untuk dipahami sebagian mengatakan itu karena dia sendiri gak paham karena itu dia gak bisa memahamkan kepada orang lain sehingga kalau ngaji tidak dijelaskan tentang apa namanya ilmu yang sangat penting ini yang menjadi apa namanya dasar dari akamah hadirin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala jadi ilmu tauhid yahtaju ila tabiyin yahtaju li tabiyin butuh kepada penjelasan lakin lakin minatat tatwili kallatil himam fasara fihi likhtisaru multazam tetapi karena disebabkan terlalu panjang lebar panjang lebar sehingga kemudian himmah untuk mempelajari ilmu tauhid ini menjadi menurun karena ada kitab-kitab ilmu kalam itu yang memang besar tebal berjilid-jilid disitu menjelaskan ilmu tauhid itu secara secara detail sekali bahkan misalnya ini kelompok khawarij ajarannya terbagi menjadi kelompok ini 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 terpecah belah ajarannya ini ajarannya ini cara membantahnya begini begini ini sekarang yang kedua kelompok khawarij terpecah menjadi sekian yang ini ajarannya begini bantahannya begini detil sekali ini kelompok syiah rawafidoh berbagi menjadi sekian kelompok pemimpinnya ini dan itu yang ini ajarannya begini cara membantahnya begini qurannya begini hadisnya begini aklinya begini kalau dipelajari memang luar biasa tapi sebagian orang bosan kalau melihat apa namanya maksudnya orang-orang awam secara umum itu kalau melihat yang seperti itu itu menjadi himmahnya untuk mempelajari itu berkurang pusing kepalanya mempelajari sesuatu yang apa namanya panjang lebar kebanyakan kita kan seperti itu mempelajari sesuatu yang panjang lebar itu apa sulit karena itu dalam belajar ilmu agama itu dilakukan secara bertahap mulai dari kitab yang kecil kemudian kitab yang agak besar kemudian kitab yang besar yang mukhtaswarat kemudian mafsutat kemudian mutawalat ada tingkatan tingkatannya kalau orang misalnya orang awam belajar kitab yang mutawalat atau mafsutat ya gak nyampe akalnya gak akan bisa dia untuk memahaminya maka mereka yang baru belajar tentang ilmu tawheed ilmu kalam maka belajar kitab yang kecil yang disebut dengan kitab mukhtaswarat kitab mukhtaswarat hadirin rahimah kubillah karena itulah maka fasara fihil ikhtisaru multazam karena itu ikhtisar membuat kitab-kitab yang ringkas dalam ilmu tawheed itu harus dilakukan harus dilakukan para ulama para muson nifin yang secara khusus menulis kitab-kitab yang mukhtaswarat dalam ilmu tawheed itu harus ada harus ada beliau ingin mengatakan bahwa kitab ini jawah ratu tawheed itu adalah kitab yang dengan tipe seperti itu mempermudah ini kitab yang ringkas kitab yang mukhtaswar kitab yang apa namanya kecil untuk mempermudah umat islam dalam mempelajari ilmu tawheed disini tidak ada penjelasan panjang lebar tidak ada pembahasan misalnya tentang firqah firqah bollah kemudian apa saja kesesatannya dan bagaimana bantahannya tetapi menyebutkan akidah ahli sunnah wal jamaah secara global yang dengan itu bisa menjadi ko'idah bagi kita umat islam untuk bisa membedakan antara yang hab dan yang batil untuk bisa membedakan mana firqah yang ahli sunnah wal jamaah dan mana firqah yang bollah dengan dasar-dasar ilmu ini jadi yang diberikan dalam dalam kitab ini adalah yang menjadi rumus-rumus menjadi ko'idah ko'idah dalam akidah ahli sunnah wal jamaah hadirin hadirat rahimahkumullah demikian pengajian kita pada pagi hari ini insyaallah akan kita lanjutkan kembali dalam pertahuan berikutnya semoga bermanfaat barakallahu fikum wallahul muafiq ila akhwam al-tariq wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati